Intro Halo, sahabat PU kembali di channel Nugroo PU saya sedang menuju ke Lampung jadi dapat undangan untuk menjadi juri di Lomba Kompetensi Siswa SMK tingkat nasional, sahabat PU lombanya tentang pemasangan keramik pada diding dan lantai atau wall and floor tiling tentu masih ada kaitannya dengan bangun rumah dan renovasi lomba ini nanti informasi sementara yang dapat saya sampaikan ke sahabat PU semua itu diikuti oleh 25 peserta se-Indonesia, sahabat PU dari ujung barat ke timur siapa tahu nanti ada yang mewakili provinsi sahabat PU semua dan saya sedang berada di tol saat ini sengaja memang naik mobil sendiri via darat supaya nanti di Lampung mobilisasi kita lebih fleksibel aja sahabat PU nanti kita sampai ke Merak sampai ke Merak nanti kita naik kapal feri kita nyebrang ya sampai ke Bakaoni dan lanjut terus sampai lah nanti di lokasi lombanya ada di Politeknik Negeri Lampung atau Polinela simak terus video ini kita mau lihat kesiapan panitia terus apakah pesertanya nanti udah datang semua yang 25 peserta tersebut dan tentu ada bidang-bidang lomba lain ya sahabat PU ya tidak hanya di building saja nanti kita coba deh kita review bidang-bidang lomba lain di ajang LKS SMK tingkat nasional ini sahabat PU sahabat PU tentu tahu kan bahwa saya sendiri juga alumni dari perlombaan ini oke simak terus sahabat PU tetap semangat membangun dan kali ini semangat membangun generasi bangsa Halo sahabat PU saat ini saya sudah berada di Polinela walaupun belum registrasi sebagai juri dulu namun saya sudah nggak sabar untuk langsung melihat site daripada bidang lomba wall and floor tiling yang sebelumnya sudah saya design layoutnya seperti apa 25 peserta yang mewakili provinsinya masing-masing besok akan beradu di sini sahabat PU kita cek kesiapan dari lokasi bidang lomba wall and floor tiling ini LKS SMK tingkat nasional di Polinela sahabat PU ayo kita cek nih sahabat PU siapanya ya jadi kita ada satu koridor di tengah kemudian kanan satu deret dari depan ke belakang dan kiri itu ada satu deret juga ada pun yang paling kiri ini nantinya akan jadi ruang juri yang pertama ada 5 juri nanti sahabat PU dimana satu saya sebagai juri utama kemudian berikutnya ada dari alumni world skill juga kemudian dua dari industri kemudian satu lagi dari alumni world skill juga di sini kemudian nanti untuk peserta ngumpul nanti ada di sini sahabat PU kemudian segala informasi meeting-meeting nanti akan dilaksanakan di sini kalau yang di tengah ini nanti fungsinya sebagai koridor dimana wall and floor tiling ini sengaja kami susun layout itu boleh ditonton oleh halayak umum jadi baik itu penonton dari luar kemudian para pembimbing dari sekolah masing-masing dari provinsi masing-masing yang sedang kunjungan itu kami memperbolehkan untuk keluar masuk melihat karena di world skill pun seperti itu ya jadi lomba ini bukan lomba yang harus ditutup yang harus private itu enggak sahabat PU justru kita showkan ini tentang skill tentang keterampilan memotong dan memasang keramik ya tentang kompetensi ya harus di showkan sahabat PU seperti itu nah disini ya sebelumnya ini kita juga susun layout per peserta sahabat PU ya satu pesertanya ini nih areanya ya di kanan kiri kita sudah kasih pembatas polis lane ada satu meja di depannya yang mana meja ini nanti untuk dudukan alat potong mesin misalnya atau mungkin penggores lurus manual gitu ya disini kemudian ini triplek atau multiplek nanti untuk alas peserta memotong ya memotong itu biasanya dilakukan ya dengan alat bantu list ini baik memotong lurus maupun memotong lengkungan pakai jangka ya itu bisa dilakukan disini ada pun kita juga membebaskan mereka yang mungkin nggak nyaman posisi kerja di bawah seperti ini bagi yang mendesain alatnya berupa meja kerja itu juga boleh-boleh aja sahabat PU bebas jadi prinsipnya karena alat yang dipakai di bidang lomba wall and floor tiling ini itu kita bebaskan kecuali alat yang ada lasernya atau yang ada mal bloknya gitu ya yang cetakan-cetakan itu nggak boleh oke karena potongan-potongan dari pola-pola yang ada di soal itu nggak boleh di jiplak harus murni dibentuk secara manual sahabat PU ya oke kemudian disini juga udah disiampin oleh Vanitya ada dua sak ya ini ada pakainya MU420 ya pemasang keramik khusus atau semen pemasang keramik khusus yang mana satu saknya ini bisa dipakai kurang lebih untuk luasan 5 meter persegi ada dua sak juga sudah disiapin juga untuk pengisi nutnya sahabat PU ya ini ya atau untuk grotingnya kemudian ada tiga dus keramik ini sponsor ya sponsor dari Sunpower nanti juga saya libatkan dari Sunpower untuk menjadi atau terlibat juga di dalam pencurian sahabat PU jadi prinsipnya kiblat daripada lomba wall and floor tiling ini itu ada dua yang pertama adalah world skill competition yang kedua adalah industri kita menggabungkan antara standar world skill competition dengan standar yang ada di industri muncullah soal yang seperti ini ya ini nanti akan dipasangi oleh peserta pakai keramik 30x60 setinggi ini sahabat PU kurang lebih ya kemudian nanti ada pasangan mozaik disini ada pasangan mozaik juga disini dan juga ada pasangan keramik yang menjorok ke dalam dinding ini kan sering saya aplikasikan di proyek-proyek yang sedang kita kerjakan ya bahwa fungsinya adalah untuk tempat sabun sampo misalnya kalau di dalam aktual proyeknya ya sahabat PU ya seperti itu ya dimana dindingnya ini udah disiapin panitia nanti peserta tinggal memasang keramik dengan mortar tersebut dengan sistem tipis pemasangannya tidak mempergunakan campuran cemen dan pasir sahabat PU namun mempergunakan mortar khusus dengan sistem tipis pakai roskam bergerigi ya nanti dipasang pakai roskam bergerigi dan tinggal ditempel-tempel aja ya nanti disini peserta mampu menguasai pemotongan lengkung nanti ada soal-soal lengkungan gitu pemotongan lurus ada pemotongan lurus ada pemotongan diagonal yang miring-miring sahabat PU juga ada skill sambungan antar keramik sambungan adu manis misalnya kemudian sambungan bull nose step nose nanti juga ada disini sambungan yang numpuk juga nanti kita akan aplikasikan pada soal ini begitu juga dengan sisi samping sisi samping ini juga nanti akan kita pasangi juga dengan keramik sahabat PU samping kanan kiri permukaan dinding depan dan juga pasangan keramik yang menjorok ke dalam dan nanti di lantai peserta nanti akan memasang bataringan bataringan yang sudah disiapkan ini dipasang di bagian lantai ya kemudian nanti dipasang dengan keramik juga kita bikin seperti trap tangga sahabat PU ya jadi harapannya harapan saya peserta yang sudah mampu atau yang memiliki pengalaman di wall and floor tiling ini kalau sudah lulus nanti mampu menjadi seorang profesional wall and floor tiler sahabat PU bisa mengaplikasikan pengalaman dalamnya untuk diterapkan untuk dijual untuk dimanfaatkan untuk dipakai kita berikan pelayanan kepada masyarakat dalam menciptakan sebuah karya pemasangan keramik pada dinding dan lantai secara bagus standard wall skill dan industri sahabat PU oke ada 2-5 peserta ya tuh banyak sekali sahabat PU ya nah nanti kalau sudah lomba ini antar peserta nggak boleh saling mengganggu ya karena sudah punya area masing-masing satu deret ini ini kalau nggak salah 17 ya 17 kemudian sisanya itu di sebelah sini ya sisanya di sebelah sini nah sisanya di sebelah sini berikut juga dengan ada ember-ember nih ya ember-ember ini untuk ngaduk mortarnya kemudian ada stop kontak nanti untuk alat-alat mesin wet cutter tile untuk belt sander ya sahabat PU seperti itu kemudian ember ini atau tanki-tanki air ini atau drum drum ini nanti untuk penampungan air bersih sahabat PU seperti itu dan tendanya cukup besar saya juga berterima kasih kepada panitia setempat yang telah menyiapkan lokasi lomba ini dengan cukup baik sahabat PU ini hari pertama juri kemudian peserta itu baru pada datang ke lokasi lomba ini pun saya belum meregistrasi karena sudah nggak sabar ya pengen segera merasakan suasana perlombaan yang sangat sengit nantinya bayangin 25 peserta yang mewakili provinsinya masing-masing akan beradu di sini baik bagi para sahabat PU yang mungkin domisili di Lampung atau sedang stay di Lampung atau berniatan langsung datang ke Lampung ke Polinella sahabat PU silahkan mampir ke bootnya wall and floor tiling ya karena di sini nggak hanya wall and floor tiling aja sebenarnya ada bricklaying plumbing kabinet making joinery untuk bangunannya sementara untuk otomotif kelistrikan IT non teknik misalnya administrasi kecantikan ya itu juga ada segala jenis jurusan yang ada di SMK itu dilombakan di sini tingkat nasional loh sahabat PU ya karena setelah ini nanti akan berjenjang naik terus tingkat ASEAN skill kemudian ada Asia skill dan yang terakhir nanti world skill saya alumni dari world skill tersebut sahabat PU oke lomba kompetensi siswa tingkat nasional yang ke-27 tahun 2024 di bawah kementerian pendidikan ya sahabat PU pus prestas BPTI kemudian diselenggarakan di Lampung ya tanggal 19 sampai 24 Agustus bidang lomba teknik pemasangan tegel keramik dinding dan lantai wall and floor tiling sahabat PU kali ini gak hanya semangat membangun aja tapi kita membangun sumber daya manusia melalui dunia pendidikan melalui dunia SMK melalui lomba kompetensi siswa ini sahabat PU semangat membangun SDM muda terbaik Indonesia selamat tinggal ini setelah dari saat tadi kita registrasi juri dulu ya ini semua juri sebagai bidang lomba di sini sebuah pembagian hotel kemudian ya registrasi kita selesaikan dulu besok kecantin di kawetting besok yang lagi kita mulai hari pertama lomba saya registrasi dulu sama diri ngantri selamat menikmati Sub indo by broth3rmax